Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Bapak Ibu Di channel Bagat Usaha Channel yang selalu memberikan Inspirasi, ide-ide positif Tentang usaha sembako Atau toko kelontong Nah ketika toko Bapak Ibu rame pembeli Pastinya sangat nasibuk Melayani pelanggan Terutama pada saat menghitung Barang belanjaan pelanggan Nah disini Bila Anda tidak konsen Apalagi menghitungnya dengan kalkulator Bisa jadi Anda salah Menghitung barang Yang seharusnya barang harganya 10 ribu Anda hitung 1 ribu Sehingga Bapak Ibu mengalami Kerugian Nah bagaimana supaya tidak terjadi Seperti itu Simak terus Pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi tip Bapak Ibu Cara cepat dan mudah Dalam melayani pelanggan Dan menghitung total Barang belanjaan di toko Caranya adalah Menggunakan aplikasi kasir online Posi Seperti apa aplikasinya Bapak Ibu bisa lihat Gambar di sebelah saya Gambar yang saya lingkarin Warna kuning Itu adalah aplikasi Posi Aplikasi ini bisa digunakan Di semua gadget Android Termasuk handphone Dan tablet Bapak Ibu Dari segi fitur Melalui aplikasi Posi Kita bisa melakukan Pencatatan transaksi Penjualan Bisa menambahkan produk toko Mengelola stok barang Melihat laporan penjualan Mencetak atau mengirim stok Penjualan Bapak Ibu Dan menambahkan produk Dengan cepat Menggunakan fitur Scan barcode Melalui kamera HP Dengan menggunakan aplikasi Posi ini Toko Bapak Ibu Akan terlihat Modern Ya Dan lebih terpercaya Karena Setiap ada pembeli Yang belanja Maka Akan kita berikan Stok bukti Belanja Jadi kita tidak bisa Main-main dengan harga Bapak Ibu Dengan aplikasi ini pula Kita bisa menghitung Belanja dengan cepat Dan mudah Tanpa harus menghitung Manual Tanpa harus menggunakan Kalkulator lagi Bapak Ibu Oke Sekarang saya mau Contohkan atau praktekkan Cara melakukan transaksi Menggunakan aplikasi Posi Langkah pertama Bapak Ibu buka aplikasi Posi Di halaman kasir Bapak Ibu bisa melihat Produk-produk Yang sudah Bapak Ibu Tambahkan Untuk menambahkan produk Kedalam keranjang Bapak Ibu hanya perlu Untuk menekan Atau menyentuh Gambar produk Yang ada Produk itu Akan otomatis Ditambahkan ke Keranjang belanjaan Jika semua produk Sudah ditambahkan Tekan tombol Ungu di bawah Untuk masuk Ke keranjang Kemudian Periksa kembali Produk yang sudah Ditambahkan Kedalam keranjang Dan klik Tombol Check out Di halaman ini Di halaman ini Bapak Ibu Bisa memilih Metode Pembayaran Yang dipakai oleh Pelanggan Jika pelanggan Membayar Dengan uang Tunae Bapak Ibu Bisa pilih Tunae Dan pilih Atau masukkan Jumlah uang Yang diterima Dari pelanggan Nah Misalkan Pelanggan Membayar Dengan uang 100 ribu Kita klik Lanjut Lalu klik Tombol Bayar Nah Di halaman ini Keterangan Pembayaran Berhasil Itu artinya Transaksi Sudah Sukses Bapak Ibu Disini Juga tertera Total belanjaan Jumlah uang Yang diterima Dan Uang Kembalian Kemudian Disini Kita juga bisa Print Setru Untuk bukti Nota Pembayaran Bapak Ibu Oke Itulah Bapak Ibu Cara Bertransaksi Menggunakan Aplikasi Posi Nah Pertanyaannya Bagaimana Kita bisa punya Aplikasi Kasir Online Posi Caranya Sangat mudah Sekali Bapak Ibu Bapak Ibu Cukup Download Aplikasi Kasir Posi Tersebut Di Google Playstore Atau Bapak Ibu Bisa gunakan Link yang ada Di deskripsi Di bawah video ini Kemudian Isi dan lengkapi Data diri Dan informasi Toko Dengan benar Selesai deh Mudah kan Dan sekarang Bapak Ibu Sudah bisa Bertransaksi Dan menikmati Keuntungan Dari aplikasi Posi Nah Bapak Ibu Itulah Aplikasi Posi Yang sangat Bisa mendukung Untuk usaha kita Bagi kita Yang punya Usaha Toko Sembako Buat teman-teman Dan Bapak Ibu Yang Belum punya Aplikasi Segera Download Aplikasi Kasir Online Posi Untuk digunakan Di dalam Usaha toko kita Untuk menjadi Kasir Toko kita Karena Aplikasi Posi ini Menurut saya Memang sangat Membantu Buat usaha kita Jadi Kita tidak Usah ribet Untuk Menghitung Barang belanjaan Pelanggan Sama kalkulator Seperti yang di awal tadi Bisa Salah hitung Dengan adanya Aplikasi Kasir Online Posi ini Kita Nantinya Akan Lebih mudah Menghitung Barang belanjaan Pelanggan Ketika Sedang Membayar Yang belum punya Kasir Segera download Aplikasi Kasir Online Posi Oke Bapak Ibu Itulah Tip dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Salam Sukses